Jajak digital Fahira Idris, ayahnya dan suaminya terkait Ahok Ditulis oleh Nafis di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Beberapa hari yang lalu penulis sudah berjanji kepada para penulis SeaWorld untuk mengangkat tulisan ini Setelah urusan di dunia nyata selesai, hari ini penulis akan menyelesaikan tulisan ini Ayah Fahira Idris Mungkin ada yang belum tahu jika ayah Fahira Idris ini adalah seorang politikus senior di Indonesia yang bernama Fahmi Idris Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Fahmi Idris ini terkait Ahok Pada tahun 2016 lalu, politisi senior Golkar ini pernah meminta KPK untuk mempercepat kasus Ahok Atas jugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit sumber waras Tapi faktanya, pimpinan KPK saat itu yang bernama Agus Raharjo mengatakan Kepada wartawan bahwa penyidik KPK TK tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan milik rumah sakit sumber waras Oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepimpinan Ahok Pada akhir tahun 2016, jauh hari sebelum pilkada DKI, Fahmi Idris ini sudah menggoyang Ahok dengan dugaan kasus korupsi sumber waras Tapi tidak berhasil karena KPK mengatakan tidak ada korupsi dalam kasus sumber waras tersebut Dan penulis juga masih ingat, jika anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris ini, pernah mengatakan jika beberapa kader Partai Golkar Meminta agar partai berlogo pohon beringin melakukan evaluasi terhadap dukungan kepada Ahok Dalam pilkub DKI 2017, meskipun koordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau pola hukam Partai Golkar, Yoris Raweyai menekaskan Usulan yang disampaikan oleh Dewan Pembina terkait evaluasi dukungan terhadap Ahok tidak akan diakomodir Dan Ketua Partai Golkar saat itu, Setnov, tetap setia mendukung Ahok Suami Fahira Idris Ada yang tahu siapa suami Fahira Idris ini? Suaminya bernama Altuin Rahardian Dia pernah mengklaim menang dalam pilkada Cianjur pada tahun 2015 lalu Tapi faktanya, dia kalah karena KPU menetapkan pasangan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Cianjur Menetapkan pasangan Ivan Rifano Muhtar dan Herman Suherman sebagai pemenang pilkada di Kabupaten Cianjur tahun 2015 Dengan perolehan suara 464.412 atau 49,02 persen Setelah keluar putusan MK yang menolak gugatan pasangan Suranto Altuin Rahardian saat itu Altuin Rahardian ini juga pernah maju sebagai anggota DPDRI dari Dapil Jawa Barat dalam pilk 2019 lalu Tetapi tetap gagal Lalu, apa kaitan antara Altuin Rahardian ini terkait Ahok? Altuin Rahardian ini adalah pengacara Buniani dalam kasus Ahok Buniani adalah orang yang pernah menjadi terpidana dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Buniani dijatuhi hukuman 18 bulan penjara Setelah Buniani mendekam selama 11 bulan dalam penjara Dia memperoleh cuti bersyarat pada awal Januari 2020 lalu Dan tetap dikenakan wajib lapor ke kantor Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bogor Penulis masih menyimpan cuitan Buniani ini Yang mengatakan bahwa jual agama itu sangat gampang Karena rakyatnya masih beko mudah ditipu Fahira Idris Penulis sudah mengangkat tulisan tentang Fahira Idris dalam dua tulisan sebelumnya Terkait dengan Ahok, Fahira Idris ini memang sudah lama nyinyir terhadap Ahok Pada tahun 2015, Fahira Idris pernah mengecam Ahok dan mengatakan Ahok tidak cocok memimpin Jakarta Meskipun Fahira Idris mengapresiasi kinerja Ahok dalam hal penerapan e-budgeting dan penemuannya soal anggaran siluman Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD 2015 Fahira menilai Ahok lebih banyak memberi masalah ketimbang maharapan Fahira Idris juga menyindir Ahok yang sejauh ini lebih banyak berwacana dalam berbagai kebijakannya Padahal, kata dia, sudah banyak persoalan di Jakarta yang sudah mendesak untuk dituntaskan Lalu, di mana Fahira Idris saat Anis Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting milik Ahok beberapa waktu lalu setelah kasus lem Aibon viral? Bukankah KPK sendiri yang mengatakan jika sistem e-budgeting yang dibuat oleh Ahok adalah yang terbaik di Indonesia setelah yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya? Katanya, Ahok saat itu lebih banyak wacana dalam kebijakannya Sekarang terbukti yang lebih banyak wacana adalah Anis Baswedan Teriak normalisasi, naturalisasi tapi mana bukti kerjanya Anis Baswedan pernah mengumbar rangkaian kata-kata manis untuk mendinabobokkan rakyat Jakarta Dengan mengatakan program naturalisasi sudah dilakukan oleh Anis dan rakyat Jakarta sudah bisa melihat hasilnya akhir tahun 2019 lalu Tapi faktanya apa? Semenjak Januari 2020 sampai akhir Februari 2020 sudah enam kali Jakarta dilanda banjir Pada bulan Mei 2019, kita juga masih ingat ketika Anis Baswedan membuai rakyat Jakarta Dengan mengatakan program naturalisasi merupakan salah satu program penanganan banjir Tapi faktanya, program naturalisasi tersebut tidak jelas Dan Jakarta malah banjir berjilid-jilid awal tahun 2020 ini Bahkan yang lebih parah lagi, Anis Baswedan secara terang-terangan memotong anggaran penanggulangan banjir Sebesar 242 miliar rupiah pada tahun 2018 Dan Anis lagi dan lagi memotong anggaran pengendalian banjir Sebesar 500 miliar rupiah pada tahun 2019 lalu Jadi jika banjir berjilid-jilid melanda Jakarta Maka orang yang paling bertanggung jawab adalah Anis Baswedan Karena jika Anis Baswedan tidak memotong anggaran pengendalian atau penanggulangan banjir Maka Jakarta pasti tidak akan banjir separah ini Jika banjir sekarang surut, itu bukan karena hasil kerja Anis Baswedan Karena memang surut sendiri dan tidak ada hujan Lalu bagaimana jika hujan lagi dan lagi di masa depan Maka dipastikan Jakarta akan banjir lagi dan lagi Jika Anis Baswedan lebih banyak berwacana Seperti yang dikatakan oleh Fahira Idris kepada Ahok dulu Kita juga masih ingat ketika Fahira Idris marah ketika Ahok melarang sahur on truth atau SOTR Fahira mengatakan siapa yang melarang acara tersebut Maka akan berhadapan dengannya Tetapi ketika Anis dan Sandiaga Udo melarang acara SOTR Fahira Idris kenapa diam seribu bahasa Itulah beberapa contoh nyata jika Fahira Idris hanya berani nyinyir kepada Ahok Tetapi kita tidak akan pernah melihat Fahira Idris nyinyir kepada Anis Baswedan Meskipun Anis Baswedan lebih banyak berwacana Tanpa tahu apa hasil kerjanya selama 3 tahun belakangan ini Mempelurutin uang rakyat dengan anggaran fantastis seperti lem Aibon, pulpen, dan lain-lain Memotong anggaran untuk mengatasi banjir, menepang pohon mahoni di Monas Dengan dalih untuk disehatkan di kebun bibit Tapi faktanya malah dijadikan furniture Jadi sudah paham kenapa Fahira Idris hanya berani nyinyir kepada Ahok tapi diam kepada Anis Baswedan selama ini? Sudah jelas kelihatan bagaimana sikap Fahira Idris Ayahnya Fahir Idris dan suaminya calon Bupati gagal sekaligus caleg DPD gagal terkait Ahok yang namanya semakin bersinar saat ini Karena prestasi beliau Kepada rakyat Jakarta khususnya yang JKT 58 Silahkan menikmati pemimpin seiman kalian sampai 2022 nanti Nikmat itu banjir Dan bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih